Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Vivo dengan fitur demonya masih aktif seperti ini jadi Vivo yang aku pegang ini adalah Vivo Y21s dengan demo mode masih aktif perhatikan ada tulisan demonya di pojok kanan atas di samping indikator baterai kita akan coba untuk menganlock demo mode ini agar fitur demonya non-aktif dan tulisan logo demo di pojok kanan atasnya hilang sebelum kita eksekusi untuk unlock demonya kita harus aktifkan dulu debugging port pada handphone ini caranya bagaimana kita bisa pilih menu panggilan kemudian dial ke bintang pagar 558 pagar setelah itu masuk ke factory test disini kita bisa berikan centang pada I have readnya kemudian agree aja lalu bisa kita klik satu kali pada bagian debugging port sampai enable kita klik aja seperti ini ya klik sekali sampai debugging port nya enable kalau sudah enable pada bagian debugging port kita bisa matikan handphone ini tekan aja tombol power kemudian pilih daya mati dan kita tunggu sampai handphonenya betul-betul off handphone jangan kita nyalakan lagi kita bergabung dengan tampilan komputer untuk sekarang untuk tool unlock demonya kita gunakan tool gratisan 100% tanpa menggunakan dongle tanpa mengisi kredit dan tanpa aktifasi ada Vivo demo remove tool by Moa Fadal ini gratis 100% namun sebelum kita menggunakan tools ini kita wajib menginstall driver Mediatek dulu untuk Windows kita agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan kemudian kalau sudah ready drivernya bisa kita ekstrak filenya klik kanan dan ekstrak disini sampai muncul satu folder ekstra dan juga file ekse nya yang akan kita jalankan adalah file dengan nama Vivo demo remove tool.exe kita bisa double-klik tools ini sampai muncul tampilannya kita tunggu sebentar sampai berjalan tools untuk unlock demo pada handphone Vivo ini oke untuk foldernya bisa kita minimize kita posisikan dulu untuk MTK Vivo demo remove tool by Moa Fadal Sekarang kita siapkan dulu kabel datanya langsung kita colokkan kabel data ke komputer digunakan kabel data type-c ya kemudian kalau sudah ready kita menuju ke toolsnya MTK Vivo demo remove tool kita bisa klik menu remove demo di pojok kiri bawah sampai muncul keterangan waiting for preloader USB device kemudian kita hubungkan handphone ke komputer colokkan kabel data ke handphonenya tanpa menekan tombol apapun jadi cukup kita colokkan aja kabel data ke handphonenya dalam posisi handphone ini off atau mati saat kita menghubungkan handphone ke komputer tanpa menekan tombol apapun kemudian kita tunggu ada keterangan white for diak mode kita tunggu sebentar Windows masih mencoba untuk membaca diak mode pada handphone Vivo nya kemudian kalau sudah muncul device ID nya atau seri Vivo nya untuk Vivo j21 ini model nomornya adalah PD2138 BF ya kemudian dibawahnya lagi ada informasi IMEI 1 IMEI 2 sampai di sini kita bisa meletakkan handphonenya kita tunggu sampai proses unlock demonya selesai perhatikan langsung muncul banyak locknya kemudian remove demo security dan kalau sudah selesai proses unlock demonya ada keterangan seperti ini all ok kemudian please reboot your device manually sekarang handphone ini sudah selesai proses unlock demonya namun handphone ini tidak restart otomatis kita harus merestatnya manual jadi kita akan kembali dulu ke tampilan handphonenya untuk merestat handphone ini bagaimana lepaskan dulu kabel datanya kemudian kita bisa menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai handphone ini restart kalau logo Vivo nya sudah hilang berarti handphone sedang restart ya bisa kita lepaskan kedua tombol tombol volume bawah dan tombol power kemudian handphone akan menyala lagi dengan logo Vivo di layarnya kita tunggu dulu aja sampai proses loadingnya selesai sampai disini kita belum melakukan hard reset ya kemungkinan nanti jika ternyata logo demonya atau tulisan demo di pojok kanan atas layar handphonenya tidak hilang maka kita harus melakukan reset pabrik tapi akan kita lihat dulu aja oke handphonenya sudah masuk ke animation bootingnya kita tunggu sampai masuk ke tampilan kunci layar atau ke tampilan menu masih menunggu proses loading pada handphone Vivo j21s yang kita unlock demo modenya oke ini dia bisa langsung kita lihat ya untuk tulisan atau logo demonya di pojok kanan atas layar handphone ini sudah tidak muncul yang menandakan handphone ini sudah ter-unlock full permanen untuk demo modenya tulisan demonya sudah hilang kita akan coba untuk tes ya kita restart handphone ini atau kita matikan handphone ini apakah setelah kita nyalakan lagi nanti logo demonya akan kembali atau tidak apabila ada pertanyaan apakah tutorial ini atau tools ini bisa digunakan untuk handphone Vivo seri lain bisa tapi dengan chipset Mediatek jadi untuk semua handphone Vivo dengan chipset Mediatek yang aktif demo modenya maka bisa kita unlock demo modenya menggunakan tools ini silahkan bagi teman-teman yang belum punya toolsnya bisa download di bawah video ini pada kolom deskripsi gratis tanpa harus isi kredit tanpa menggunakan dongle dan tanpa aktifasi Oke masih menunggu proses loadingnya kita tunggu sampai masuk ke tampilan lock screen dan akan kita lihat hasilnya jika logo demo tulisan demo sudah hilang seperti ini berarti demo mode sudah berhasil kita unlock secara permanen dia tidak akan kembali lagi demo modenya kecuali jika kita aktifkan melalui opsi pengembang kemudian bagi teman-teman yang ternyata untuk demo modenya masih aktif tulisan demonya masih muncul di pojok kanan atas layar handphone ini maka silahkan lakukan reset ke pengaturan pabrik bisa melalui pengaturan kemudian sistem opsi reset reset kestelan pabrik atau teman-teman bisa head reset via recovery mode sampai logo demonya hilang pasti nanti ada pertanyaan seperti ini Apakah tools ini bisa digunakan untuk Android merek Oppo atau tidak biar penasaran silahkan anda coba sendiri saja Oke terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati